Sekretaris Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat meninjau bocah 6 tahun penderita penyakit kejang, warga desa Panaragan Jaya Utama Tulang Bawang Barat Eka Riana menyampaikan pembiayaan BPJS Mandiri akan dialihkan secara gratis pada bulan Februari Menurut dokter Rani awalnya ada penumpukan cairan dan darah di kepalanya dan untuk pengobatan secara rutin Sejauh ini masih bisa ditangani oleh dokter dan sangat sulit untuk kembali normal, tapi harus rutin untuk pengobatan mengurangi kejang-kejang Menurut dokter Rani, Anissa bukan penderita epilepsi namun dalam bahasa medisnya kemungkinan besar terkena hedrosefalus Selain itu Dinas Sosial Tulang Bawang Barat memberikan bantuan serta mengupayakan di tahun 2021 Keluarga Pak Sutarman agar mendapatkan bantuan pemerintah dalam program mantra Selain itu di bulan Februari mereka tidak berbayar lagi untuk kedua ini apa, kartu-kartu GSI Selanjutnya kita akan menggunakan kartu ini secara gratis Untuk penutup dari analisa medis bagaimana? Analisa medis mungkin mau dokter yang sangat jelas ya kontorannya Ya, kalau diri saya, kalau saya ini sejarah gantung ya Kalau kelasnya apa sih dokter spesialis berdasar itu punya dia kemasa kutus ya Dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung Zuli AG, Sahmin Andalasnet melaporkan